Terima kasih, Bu Guru Dantor. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi Rekam Sejauh Sekalian dan teman-teman pembicaraan tamu yang saya hormati dari luar tempat baru. Senang sekali berada bersama teman-teman lagi hari ini dalam Pekan Baru Tadiologi Akhirnya ketiga dan saya dapat pilihan pertama untuk membutuhkan sesi simposium ini dengan... Karena kita fokus tahun ini bicara soal sindrom koronan akut, jadi kita bicara mulai dari pato fisiologi sampai ke pencernaan sepulnya. Saya akan mulai dengan pato fisiologi dan secara khusus saya dapat tugas bicara tentang peranan inflamasi di dalam pato fisiologi sindrom koronan akut. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan sindrom koronan akut, saya mulai dari ujung sini. Sindrom koronan akut, kita semua tahu ada anugina pekolis yang tidak stabil, ada non-ST elevasi infak biotar, dan ada SD elevasi infak biotar, dimana gradasi keratnya tentu dari keringan, yang disini makin lebih berat. Kita semua sudah tahu tentang sindrom koronan akut dan kalau kita tarik inur sedikit, penyebabnya apa? Penyebabnya kita sudah cukup familiar juga bahwa penyebab sindrom koronan akut adalah proses thrombosis, dan jika biasanya ada spasme dari koronan. Dan kalau kita mundur lagi, apa yang menyebabkan thrombosis? Yaitu adanya satu perubahan yang mendadak dari plak akiroman. Perubahannya bisa berupa ruktur, sebagian besar biasanya berupa ruktur, tapi bisa juga hanya berupa visur atau erosi. Jadi kalau kita urutkan, ada perubahan yang mendadak di plak, lalu menyebabkan proses thrombosis. Proses thrombosis nilai yang kemudian manifest sebagai sindrom koronan akut. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa plak yang taninya tidak apa-apa, plak yang stabil ini bisa tiba-tiba terjadi perubahan yang mendadak? Plak yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, prosesnya ulahan-ulahan tidak terjadi perubahan apapun yang tiba-tiba, jadi semuanya berjalan secara kronis melakukan, kenapa tiba-tiba bisa terjadi perubahan yang mendadak? Yang pertanyaan yang kedua adalah, kenapa sama-sama terjadi thrombosis, tapi beratnya thrombosis, dan juga sama-sama terjadi spasmo, tapi beratnya spasmo itu berbeda dari satu pasien ke pasien yang lain, sehingga ada yang manifestasinya sebagai unstable, ada juga yang sampai stable. Nah, salah satu yang memiliki kemungkinan penyebab adalah peranan dari inflamasi, memang tidak hanya inflamasi, tapi salah satu yang memiliki kemungkinan adalah inflamasi, dan saya akan membahas tentang peranan dari inflamasi pada poha prosesnya. Sebelum masuk sampai ke sindomberanus, kita lihat dulu proses atherosclerosis ini gambar yang klasik yang sangat terkenal, tentang timeline dari atherosclerosis dari 1 sampai ke 7, di mana pada yang gambar pertama kita lihat adalah gambar atheric normal pada manusia, dengan tunika intima yang paling sempurna dibalik dengan seluruh spesies yang lain. Kemudian dalam perjalanan hidup kita, kira-kira usia-usia mulai masuk 20 tahunan begitu, mungkin sudah mulai terjadi, sel sel endotel mulai merekrut, di sini kita lihat sel-sel inflamasi mulai merekrut, yaitu sel monosid, sel infosite, dan biasanya ini diaktifkan oleh berbagai faktor resiko, seperti misalnya disi kejadian. Proses akan berlanjut terus, di mana monosid akan berubah kemudian jadi makrofab, yang nantinya akan mengelakkan L3 yang akan terobsidasi, dan kemudian berubah menjadi sel musak atau full cell, yang penuh dengan lemak, dan kemudian ini sel musaknya akan mensegresikan cytokine dan growth factors yang bersifat juga inflamasi, yang akan menyebabkan sel-sel otakolos, bermigrasi dan berkoaligrasi disini, sehingga fokusnya yang tadinya sedikit dan kecil, makin lama menjadi makin besar. lesi ini terus berjalan, dan mediator-mediator inflamasi akan menyebabkan ekspresi dari tisu factor, tisu factor ini suatu propormulat yang sangat poten, dan juga mengekspresikan namanya proteinase yang akan men-degrading, atau memperkali gitu ya, memperusak matrix, sehingga 5% ini, kapsula fibrosanya akan menjadi semakin tipis, dan selanjutnya ini adalah proses inflamasi. Nah, inilah yang kemudian terjadi runtur dari kapsula fibrosa ini, menyebabkan lipid kore, yang di dalam sini lipid korenya akan terexpose, karena terbuka, dan itu lipid kore ini sangat trombogenik, dan ini akan merangsang rangkaian koaloplasi. Kalau pro-trombotik mekanismenya unggul dibandingkan fibrileloidik mekanisme, maka itulah yang menyebabkan trombusnya akan mengokusi, dan hasilnya adalah sindrom koroneral. Dan di sini nanti kita akan lihat, kalau kapan trombotik dan fibrileloidik, keseimbangannya lebih unggul trombotik itu, peranan inflamasi di situ sangat berperan. Kalau penyebub, trombusnya akan direstorsi, terjadi proses penyebuban, maka kolagen dan sel-selotor polos akan terakumulasi di sini, menyebabkan fibrosa dan pelak, atau jalan fibrosa, dan kalsipai dari arteriosusis pelak ini. Dan ini nantinya akan simptomenya sebagai aminopatoris yang stabil. Yang terakhir, yang ketujuh, walaupun tidak, ruptur, tapi hanya erosi saja, ini juga bisa menyebabkan trombus. Tergantung saya lagi dari apakah protromotik dan fibrileloidik mekanismenya, balansnya bagaimana, kalau balansnya dengan contoh protromotik, maka walaupun hanya erosi, dia bisa menyebabkan trombus mural, yang menyebabkan operasi, menyebabkan infak. Dan apa yang menyebabkan erosi, sekali lagi nanti adalah inflamasi. Nah, kita kokus sekarang, melihat bagaimana pelak yang stabil tadi, bisa menjadi lutut. Ada banyak faktor di sini, tapi sejauh saya bisa di balik bawah. Salah satu yang paling menonjol adalah, bahwa pelak yang stabil, biasanya memiliki jumlah sel-sel inflamasi yang sedikit. Sementara pelak yang mengalami lutut, kalau kita periksa, mereka penuh dengan sel-sel yang bersifat sel-sel inflamasi. Nah, bagaimana peranan inflamasi di dalam mendestabilisasi pelak, membuat pelak menjadi tidak stabil. Ada beberapa, pasanya teori, tapi ini bukti-bukti perlindungan, baik invivo, maupun invidro, bahwa salah satunya, galna interferon, ini sebuah sel-sel inflamasi, akan mengambah, pembentukan pelaknya oleh otot polus. Sel otot polus, kalau di membentuk pelaknya, maka pelaknya itu akan menjadi stabil, jadi kuatannya banyak jaringan ikan. Tetapi kalau membentukan sel otot polus yang berkurang, maka dia akan menjadi lemah. Yang kedua, si tokid, si tokid pro-inflamasi, akan menginjus enzim-enzim yang akan merusak matriks ekstraselular, men-breakdown, dan juga men-trigger aproposis dari sel-sel otot polus. Kemudian, aktivasi dan sel-sel inflamasional merangsap yang kita kenal sebagai matriks metalloproteinase. Matriks metalloproteinase ini satu enzim yang akan membuat endotel terkikis perangkat dan bagiannya menjadi erosi dan roket. sehingga hasil akhirnya adalah fiber chain-nya akan menjadi tidak stabil dan makin lama, makin tipis. Dan akhirnya kemudian akan kemarin runtur. Nah, bagaimana peranan inflamasi kemudian kalau sudah runtur pelahapnya, maka terjadi trombus. Nah, bagaimana peranan inflamasi terhadap menciptakan suatu trombogenic condition, kondisi yang di-trombogen. kita tahu tadi sudah dibahas bahwa inflamasi akan merangsang kehilangan sel-sel endotel karena adanya desformasi endotel. Kehilangan sel-sel endotel akan membuka area pelahap itu daerah di bawah dari sel-sel endotel adalah daerah yang sangat trombogenic sehingga akan merangsang suatu tas kabel korong belasnya. Dan kehilangan sel-sel sendiri setelah dipengaruhi oleh inflatory mediators, dia adalah menyexpresikan tissue factor. Ya, tissue factor ini salah satu faktor yang berapa di dalam tas kabel korong belasnya. Begitu tissue factor menjadi rangsang, maka dia akan menciptakan suatu kondisi yang pro-kohong belas. itulah yang menyebabkan rangsangan trombogenesis. Sehingga akibatnya akibat dari inflamasi ini pro-kohong belas akan lebih lebih dominan dibandingkan mekanisme positif denologi. Hal yang terakhir yang diciptakan oleh inflamasi adalah menciptakan suatu kondisi fasus pasif. Gimana sekali lagi karena penyelangan sel-sel endotel, sel-sel endotel ini fungsinya sangat penting untuk menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide adalah suatu hormon atau esin yang sangat penting untuk fasodilatasi. Jadi kalau nitric oxide yang turun fasodilatasi-nya berkurang. Dan ini akan menciptakan suatu kondisi yang lebih dominan fasodilatasi dibandingkan fasodilatasi. setelah kita tahu bahwa inflamasi sangat penting peranannya di dalam sindrom koronanmu, apakah kita bisa menilai aktivitas inflamasi dengan pergisan laboratorium dan memiliki bioparkers yang bisa memberi kita petunjuk seberapa perat inflamasi sudah terjadi pada sindrom koronanmu. Sehingga dengan mengetahui bioparkers inflamasi kita bisa menilai kardipasunan risk stratification pasien tersebut dan tentunya nantinya kita bisa menentukan pendekatan terapi apa yang bisa kita berikan sebagai anti-inflamasi bagi pasien tersebut. Nah, banyak penelitian yang terutama dilakukan terhadap CRB dan penelitian ini sambil semuanya berdatangan menunjukkan bahwa CRB yang meningkat berhubungan dengan angka kematian angka infak miopak angka revasturansasi pada dasarnya peningkatnya kardipasunaris pada pasien-pasien dengan sindrom koronanmu. Biomakrasi yang lain seperti tergiru dan yang lain-lain tidak terlalu populer juga telah ditujukan dalam beberapa peningkatan merupakan petunjuk peningkatnya risiko kardipasunaris pada sindrom koronanmu. Nah, tetapi pada gaetan yang terbaru tahun 2012 gaetan yang untuk angstable dan monostemi tidak tersebut dari informasi biomakrasi ini yang ternyata sudah cukup banyak atau cukup adekuat kita teliti sehingga sampai saat ini walaupun biomakrasi ini cukup menjadikan guideline tidak merekomendasikan untuk pemeriksaan secara mungkin. Boleh saja untuk interes, boleh untuk penelitian, boleh untuk pengetahuan kita, tetapi tidak secara rutin direkomendasikan atau dilakukan pemeriksaan. Yang berikutnya adalah kalau kita tahu walaupun informasi berkurangan rutin, jadi bagaimana caranya kita untuk menekan proses informasi pada ACS atau pada proses arteriosklerosis. Ada beberapa hal yang disarankan, yang pertama exercise, yang kedua diet, dan yang ketiga yang kebaik tubas adalah statin. Exercise, kita sudah tahu banyak exercise, banyak manfaatnya, tapi dalam informasi ternyata exercise juga meningkatkan produksi dimoxid, sehingga fasililasi, meningkatkan nadial, dan meningkatkan sensibilitas insulin. Diet, kita sudah tahu banyak tentang diet, manfaatnya di dalam penyakit jantung koronial, tetapi khusus dalam inflamasi lewat mekanisme yang agak jenimut ini, dia mengubah pattern terpola dari produksi prostatine dan mengaktifkan tipa alpha. Saya akan bahas banyak tentang statin, karena statin banyak sekali penelitian yang menunjukkan, membuktikan bahwa statin bermanfaat dalam menangkap inflamasi baik pada prostitursis maupun pada sindrom koronial. Bagaimana caranya statin menekan inflamasi? Dengan cara menurunkan jumlah makrofat, kita tahu tadi makrofat itu memulai memakan LBL, kemudian menekan jumlah matris metal proteinase, matris metal proteinase itu yang menggerus erosi dari endotel, kemudian menurunkan ekspresi tissue factor, juga menurunkan sitofine, menurunkan etnosi dari simpelotur, dan ROS yang menyebabkan oksidasi LBL. Jadi pada intinya semua adalah sel-sel inflamasi. Statin juga penyebabkan peningkatan kolagen dan sel-sel ototolos, sehingga platnya menjadi lebih stabil jika akhirnya statin ternyata punya kapasitas untuk menekan inflamasi, meningkatkan fungsi endotel, meningkatkan mekanisme atau aktivitas priority, dan pada akhirnya dia bisa menestabilkan plat, oleh karena itu ini yang disebut sebagai efek biotropik pada statin. Saya ada banyak penelitian stabil, tapi saya hanya sampai satu saja yang berubah penelitian yang cukup dikenal, yaitu Menjauit Grammy Ready to Trial dengan study ditanya adalah semua pasien yang masuk dengan infam myokak atau non-DSM pasin MK 12M 2020 sekitar 2 ribut pasien dibagi 2 kam yang pertama teman pertama diberikan antor fasit 83 gram menang diberikan antor fasit 40 miligram di follow up selama sekitar 2 tahun dengan prayek ekonnya tentang kematian menyambungan fakt dan setiap latihan dan setiap ekonnya adalah perubahan high sensitive CFP hasilnya untuk soft end point pada ator fasit menurun lebih signifikan dibandingkan dengan prafasit 40 miligram CRB-nya juga ator fasit 80 miligram menurun lebih signifikan sekitar signifikan dibandingkan dengan prafasit 40 miligram hard end pointnya ternyata memang ator fasit menurunkan akta kejadian kardiofasin yang signifikan kematian dengan prafasit 40 miligram italian sini dan sejantin kematian